Menggunakan kapal Republik Indonesia Eskolar D-871 TNI Angkatan Laut Lantamal 7 menggelar serbuan vaksinasi masyarakat maritim TNI Angkatan Laut yang berlangsung di Pos Angkatan Laut Oipoli, Kejamatan Amfuang Timur, Kabupaten Kupang. Komandan Lantamal 7 Kupang Laksamana Pertama TNI Igusti Kompiang Arribawa mengatakan target vaksinasi 300 dosis vaksin jenis Sinovac kepada masyarakat Amfuang Timur dan juga kepada para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Amfuang Timur. Menurut Lantamal, ada pun kehadiran TNI Angkatan Laut merupakan melalui serbuan vaksinasi di desa Oipoli ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melalui vaksinasi mendorong percepatan perekonomian nasional. Tujuannya adalah kita untuk sasaran hari ini kita mengutamakan kepada para pemuda dan pelajar, siswa-siswi SMA, SMP, SD, tentunya dengan harapan dengan kita melaksanakan vaksinasi ini adik-adik kita pelajar bisa cepat mendapatkan imunitas kekebalan tubuh yang baik sehingga dia bisa melaksanakan kegiatan belajar, mengajar normal seperti biasa dengan melaksanakan tatap muka. Ini kita akan kejar target ini untuk bisa adik-adik kita mendapatkan dosis vaksin yang lengkap yaitu vaksin pertama dan vaksin kedua. Sementara itu, Camat Amfuang Timur Alfred Rameses kepada RRI di salah-salah kegiatan serbuan vaksinasi masyarakat maritim Lantamal 7 di desa Oipoli kecamatan Amfuang Timur Kabupaten Kupang menegaskan masyarakat desa Oipoli mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut Lantamal 7 yang telah menggelar vaksinasi bagi masyarakat dan para pemuda di Amfuang Timur ini. Saya atas nama pemerintah di Kecamatan Amfuang Timur bersama seluruh masyarakat di Kecamatan Amfuang Timur mengucapkan terima kasih yang dimana dari TNI Angkatan Laut dari Komendan Lantamal 7 Angkatan Laut yang dimana melakukan vaksinasi dan terutama kepada pelajar dan pemuda yang ada di Kecamatan Amfuang Timur ini. Dan harapan kami ke depan supaya kalau bisa terus-menerus bekerjasama dengan Biskus Mas Oipoli supaya ke depan target kami bahwa kalau bisa sampai Desember semua pelajar atau pemuda yang ada di Kecamatan Amfuang Timur dapat tervaksinasi. Pantauan RI serbuan vaksinasi tahap pertama menyasar kepada para pemuda dan pelajar dikarenakan agar para pelajar bisa mendapatkan kekebalan tubuh yang baik sehingga bisa segera melaksanakan proses pelajar mengajar dengan tatap muka. Meskipun sudah menerima vaksinasi harus tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita pun tidak tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir.